Halo guys, balik lagi di Pop and Snap Apakah kalian tau mobil antik ini? Ya, bagi para penggemar komedi era tahun 90-an, tentunya akan langsung teringat sosok Mr. Bean apabila melihat mobil Mini Cooper berwarna kuning ini Sosok Mr. Bean sendiri sudah bisa dikatakan sebagai toko komedi legendaris yang sukses membuat banyak orang terpingkal-pingkal dengan gayanya yang terkesan konyol Terlihat bodoh dan hal ini tentunya tidak terlepas dengan kepiawaan akting Rowan Atkinson yang memerankan sosok Mr. Bean ini Namun taukah kalian, dibalik aksi konyolnya ketika berperan sebagai Mr. Bean, sosok aktor Rowan Atkinson ini nyatanya adalah seorang yang sangat cerdas Bahkan tergolong jenius dengan mempunyai nilai IQ yang sangat tinggi, yaitu mencapai angka 178 Menarik untuk kita ulas dari sosok Rowan Atkinson ini Karena itu, di video kali ini Pop and Snap ingin merangkup berbagai fakta dan kisah sosok aktor komedian ini Tapi sebelum kita ulas lebih lanjut, jangan lupa untuk di like, share, dan di subscribe ya guys Agar kalian mendapatkan info-info menarik lainnya Dilahirkan dengan nama lengkap Rowan Sebastian Atkinson pada tanggal 6 Januari 1955 di Konset Conti, Durham, England Rowan adalah anak bungsu 4 bersaudara dari pasangan Ella May dan Eric Atkinson yang berprofesi sebagai petani Sebenarnya, di masa kecil Rowan terkenal sebagai anak yang ceria dan periang Akan tetapi, Rowan kecil menjadi korban buli oleh teman-teman sekolahnya karena memiliki raut wajah yang dianggap tidak lazim hingga dijuluki wajah alien Selain itu, tingkah lakunya pun dianggap aneh dan hal ini diperparah dengan gangguan kendala berbicara yang dialaminya Ya, Rowan Atkinson sedari kecil diketahui menderita gangguan gagap ringan Dan selalu kesulitan berkata ketika ingin mengucapkan kata yang berawalan dari abjad B Berbagai buli yang menimpa dirinya membuat Rowan menjadi anak yang pemalu dan tidak percaya diri Namun, peristiwa tidak menyenangkan dan tingkah unik masa kecilnya itu justru menjadi suatu inspirasi buatnya Dalam memerankan toko ikonik di karir profilmennya yaitu Mr. Bean Diketahui, Rowan Atkinson bersekolah di Durham Coirister School Dimana mantan perdana menteri Inggris yaitu Tony Blair juga bersekolah disana dan menjadi kakak kelas Rowan Rowan Atkinson semasa remaja tumbuh menjadi pemuda yang serius, pemalu dan masih mengalami gangguan gagap Sehingga tidak banyak yang menyadari akan kecerdasan yang dimilikinya Kecerdasan ini baru terlihat dimana Rowan Atkinson yang kuliah di Newcastle College dengan mengambil jurusan elektro Berhasil lulus dengan meraih nilai IPK tertinggi di angkatannya Dari sini, Rowan merasa karir hidupnya di masa mendatang adalah menjadi seorang ahli elektro Sehingga setelah lulus, Rowan pun melanjutkan pendidikan akademisnya dengan mengambil S2 di Universitas Ternama Yaitu Queen College Oxford Walau Rowan sudah berpikir akan meniti karir dengan menjadi ahli elektro, namun takdir hidupnya berkata lain Rowan Atkinson tertarik dengan dunia peran dan memutuskan bergabung ke dalam komunitas drama yang bernama Oxford University Dramatic Society Atau yang biasa disebut Oates Dalam Oates inilah, Rowan berlatih peran, menulis naskah serta sketsa komedi dan walaupun tumbuh sebagai pemuda yang pemalu juga agak canggung Namun nyatanya, bakat Rowan dalam dunia seni peran ini sangatlah besar Karena kondisi yang mengalami gangguan gagap ringan di kala itu, Rowan melakukan peran komedi dengan minimi dialog dan mengandalkan bahasa tubuh serta ekspesi wajah Hebatnya, aksi Rowan ini justru mampu membuat orang yang menontonnya tertawa terbahak-bahak Pada tahun 1976, komunitas Oates ini mengikuti acara Edinburgh Festival Fring Yang merupakan festival seni terbesar di dunia Dan hebatnya, Oates berhasil meraih juara satu di sana Kemenangan Oates ini membuat nama sang penulis sketsa komedi di komunitas ini mulai dikenal oleh publik Inggris Dan penulis sketsa tersebut tidak lain adalah Rowan Atkinson Bergabungnya, Rowan Atkinson ke dalam Oates Mempertemukannya dengan mahasiswa Oxford bernama Richard Curtis Yang kini dikenal sebagai penulis skenario, produser, dan sutradara ternama di Inggris Richard Curtis melihat bakat besar yang dimiliki oleh Rowan Dan merasa bahwa sosok Rowan Atkinson ini adalah orang yang tepat Untuk menjadi The Next Charlie Chaplin Seorang komedian legendaris di dunia Hollywood Keduanya pun kerap bekerja sama Dan salah satunya adalah acara komedi untuk radio BBC Three pada tahun 1979 Yang berjudul The Atkinson People Dimana acara ini berisi serangkaian wawancara setir yang dibalut dengan unsur komedi Setelah mendapatkan gelar S2 Rowan Atkinson mendapat tawaran dari temannya yang merupakan produser film Yaitu John Lloyd untuk berperan sekaligus menjadi salah satu penulis naskah di berbagai program acaranya Dan salah satunya yang terkenal adalah Not The Nine O'Clock News Yang tayang pada tahun 1979 hingga 1982 Lalu pada tahun 1983 Rowan Atkinson kembali terlibat kerjasama dengan Richard Curtis Dan keduanya menghadirkan program acara televisi The Blackadder Yang mendapatkan apresiasi positif di Inggris Yang menariknya gangguan gagap yang dimiliki perlahan berangsur membaik Ketika Rowan Atkinson semakin sering berperan di berbagai acara televisi Bahkan Rowan sukses menjadi dabar sebagai Zazu di film kartun terkenal Walt Disney Yaitu The Lion King yang dirilis pada tahun 1994 lalu Kerjasama Rowan dan Richard Curtis semakin cemerlang setelah menghadirkan acara televisi Mr. Bean yang tayang perdana pada 1 Januari 1990 Mr. Bean tidak hanya sukses di Inggris Bahkan mendunia dengan mendapatkan apresiasi positif setelah tayang di 200 negara Dan hal ini sontak membuat Rowan Atkinson menjadi aktor komedi kelas atas dunia Walau hanya tayang selama 15 episode Dimana seri terakhirnya ditayangkan pada tahun 1995 Namun Mr. Bean ini begitu populer hingga kini dan bahkan dianggap sebagai salah satu acara televisi komedi terbaik yang pernah ada Dimana acara komedi ini mempunyai dialog yang tergolong minim dan lebih menonjolkan gimmick beserta ekspresi yang konyol dan unik dari Mr. Bean Ketenaran toko komedi ikonik ini pun membuat Mr. Bean mempunyai dua film layar lebar yang terhitung sukses di pasaran Dalam suatu pernyataan, Rowan Atkinson mengatakan ide terciptanya Mr. Bean ini didapatkan dari tingkah unik dan aneh di masa kecilnya Hingga menjadi korban bully di saat itu Ada satu cerita menarik di awal cerita komedi ini dibuat Awalnya toko utama dalam komedi ini diberi nama Mr. Coley Flower Namun setelah dipikir nama itu tidak enak untuk dilafalkan Maka Rowan Atkinson memutuskan menggantinya menjadi Mr. Bean Rowan Atkinson sejatinya adalah penggemar James Bond Dan dia ternyata pernah bermain di film James Bond yang berjudul Never Say Never Again pada tahun 1983 Dengan mendapatkan peran kecil di saat itu Kekagumannya dengan toko James Bond membuatnya membintangi film Johnny English Yang merupakan sebuah film agent rahasia yang dibalut dengan wansa komedi Dan film ini terhitung sukses mengocok perut para penonton Hingga mendapatkan apresiasi positif dan dibuat dua sequel film berikutnya Berbagai prestasi yang dicapai di dunia perfilman Membuat Rowan Atkinson mendapatkan kehormatan untuk tampil di Olimpiade 2012 yang diselenggarakan di negaranya Bahkan tidak sampai di situ saja Satu tahun kemudian yaitu tepatnya 15 Juni 2013 Rowan Atkinson pun mendapatkan penghargaan kehormatan dari Ratu Elizabeth II Ya itulah berbagai fakta menarik dan kisah dari aktor Rowan Atkinson Kira-kira episode Mr. Bean Favorit manakah bagi kalian? Bisa di komen di bawah ya Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya